Intro Mau tak repiin lagi Intro Intro Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi, di sore hari ini Aku bakal lanjutin pekerjaan aku Keberesin dapur Jadi, kemarin kan aku abis dicicuoyenshi ya teman-teman Ini sama ngeberesin sampah-sampah Membolehin baju-baju, apa gitu ya Karena ngeplek Nah, sekarang aku mau ngeberesin lagi dapur ya Karena, dapurnya juga main berantakan Barang-barangnya banyak banget Siapa tau ada yang sudah mau pada luar sa Aku mau ngeberesin dulu Biar rapi Oke, yang pertama aku mau beresin itu Di bagian pojokan teman-teman ini Sebenernya, ya gak terlalu berantakan Cuma karena memang posisinya tuh Udah beradul, gak aku beresin Jadi, aku keluarin semua Aku mau tata dari awal lagi Kayak, ada pemanggang roti sama Tien Po Tien Po itu yang untuk masak nasi Aku geser-geser juga Bagian bawahnya aku lap semua teman-teman Biar bersih sekalian ya Besok kalau misalkan ini udah beres semua Tinggal ngelap-ngelap bagian Mari luarnya itu ya Jadi, kerjaan itu dibagi-bagi Ngurus ninek Ngurus pekerjaan rumah Masak segala macem ya Terima kasih Nah, untuk di bagian pojokan sini Karena udah bersih, udah rapi Jadi, ini aku tata rapi lagi Barang-barang yang tadi aku udah keluarin semuanya Aku balikin ke tempat semula Tapi, dengan versi yang lebih rapi Biar gak berantakan Biar gak sia-sia kita kerjanya ya Jadi, semoga bisa menginspirasi kalian di luar sana Nah, mamah selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini lacinya tuh lumayan berantakan ya sebenarnya aku sebelumnya tuh udah pernah diberesin cuma karena kadang-kadang kan ngambil barang atau naruh barang itu kayak sedinget rokan sedinget rokan itu kalau bahasa indonesianya apa ya guys ya sembarangan gitu ya maksudnya sembarangan nah jadi hari ini aku ada waktu luang simbahku lagi tidur akhirnya aku ini inisiatif aku ngeberesin laci-laci yang isinya makanan ini isinya makanan semua atas bawah isinya makanan ada mie ada kuah instan atau apa gitu semuanya ada tepung-tepungan di bawah itu paling banyak jadi aduh kadang-kadang ya liatnya pusing juga ya karena barangnya itu gak cuma 1-2 dan nanti aku bakal rapihin semua keluarin lap-lap biar oke biar rapih lah biar cantik selamat menikmati oke jadi untuk laci yang sebelah atas ini lumayan rapih ya tinggal yang bawahnya lagi mau tak rapihin lagi haas ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terimakas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terimakas Terima kasih telah menonton 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 atau lagi nih semuanya dikumpul ini bekasnya dan dikumpul ini Jadi ini sekiranya Gak gampang, ganti lukas Menjel barang ya Nah aku mini mau ngapas posisi Bentar ya Jadi karena ini gak boleh dibuangin Ini yang kosong-kosong Aku taruh di bagian belakang aja Kalau yang ini Sudah kada laksa semua Aku nanti mau tanya sama angkenawiku Biar dibuang aja Soalnya ditaruh juga gak dipake Tuh ya, udah lumayan rapi lah Nah sekarang aku tinggal nyikat lantainya nih Lantainya kan hitam-hitam ya Nanti kalau misalkan aku pake ini Ini nanti bisa langsung bersih Ini apa ya Penghilang minyak ya Kalau aku buat nyuci kompor kemarin Ini juga enak banget ya Sekarang aku pake buat lantai Ini bisa buat nyuci apa aja Terserah kalian ya Asal jangan nyuci uangnya tetangga ya Atau nyuci uangnya orang gitu Jangan Ini aku mau pake buat nyikat lantai Dan ini aku pake spon ya Ini khusus buat nyikat-nyikat yang kotor ya Ini bukan untuk cuci piring Bukan Cuma warnanya sama Cuma ini bukan untuk yang cuci piring Nah yang pertama Aku mulai dari bagian pojok teman-teman Biar gampang ya Biar gak berantakan Kita mulainya dari mana gitu ya Ini Yang di kresek tadi itu Kayak jajanan aku Kayak ada mie instan apa segala macem itu Aku taruh di kresek Dan stoknya sudah menipis Aku singkirin dulu ke bagian belakang Nanti kalau misalkan udah dilap Aku taruh balik di bagian semula ya Di tempat semula maksud aku Jadi Kenapa aku gak pake serung tangan Lagi males aja pake serung tangan ya Biasanya aku juga pake serung tangan sih Dan mohon maaf Kalau misalkan di luar itu Lagi ada suara sangat-sangat berisik ya Karena tetangga sebelah itu Lagi renovasi rumah Jadi udah Mungkin udah setahun lebih Belum selesai-selesai Atau berapa bulan gitu Lupa aku Yang penting Tetangga itu lagi Masih berisik-berisik gitu lah Tapi ya mohon maaf belum ya guys Karena ini bukan rumahnya Bobi juga Dan Bobi juga gak bisa Meredam suara itu Jadi ya Mepan va Oke sekarang aku pake ini Biar gampang ya Kalau misalkan ini minyak kering Tinggal dicerup-cerupin aja Biar gampang ya Biar gampang ya Nah sekarang giliran Nyikat pojok yang bagian depan ya Ini tadi kan pojok yang belakang Ini pojok depan ya Nah jadi Ini kayak talengan baskom apa gitu Kita singgir-singgirin dulu Biar enak buat nyikatnya ya Sebenernya ini lantainya gak terlalu kotor ya Cuma kalau misalkan dari deket itu Kayak ada hitam-hitam gitu Minyak-minyak ya Karena dapur itu Berminyak gitu ya Kalau setiap hari masak Jadi ngepul-ngepul Kugusnya gitu loh guys ya Nah ini Jadi kita sikat-sikat lagi Sama Kalau misalkan dari jauh Memang gak ketara ya Tapi kalau dari deket itu ketara banget Dan aku harus rajin-rajin ngepel setiap hari ya Kalau misalkan aku gak rajin ngepel Itu lantainya udah bakalan hitam banget ya Ini lantainya itu teksturnya itu kasar ya Jadi bukan lantai yang halus gitu Jadi ini lantainya itu kasar Jadi Kalau misalkan ngepelnya Atau jikatnya kurang kenceng Itu bakalan gak bersih Jadi harus bener-bener Rencen Rencen itu sungguh-sungguh ya Lantainya Oke jadi Kan ini Udah rapi semua ya Disini juga udah aku ganti Kertasnya di bawah Sebenernya kalau misalkan gak dikresi kertas itu Gak apa-apa Cuma Kadang-kadang itu Nien-nien tuh Nien-nien Terus Lengket-lengket gitu ya Ya meskipun gak ada yang bocor Cuma yang gak tau kenapa kan Kalau itu kan pasti berlengket gitu kan Nah ini udah Bersih juga Ini udah aku lap semua Udah aku geser-geser Bagian bawahnya Terus Ini kan bumbu Ini instannya kakekku Kalau misalkan masih mau tak simpan Kalau gak mau tak buang ya Nah ini juga udah kade lorsa semua Ini juga kade lorsa Di lantainya juga udah bersih Ya meskipun gak seperti baru Ya kali gak bersih lah ya Nah ini yang ini aku kemarin Aku cuci udah bersih juga Nanti tinggal nunggu masak Ini udah jam setengah 4 Tinggal nunggu masak Aja buat Keluarga Majikan semuanya Nah mungkin besok Aku bakal ngelap Lemari bagian atas ya Yang itu yang putih-putih Meskipun liatkan bersih Tapi itu berminyak ya Teman-teman gak aku cuci Belum aku lap lah Maksud aku Sekarang aku mau pamit dulu Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video See you next video